Salve Salam Jinsu Oke welcome back to channel youtube Antotrek One Orosakti Jangan lupa untuk like, komen, share Dan juga subscribe channel youtube nya Beliau Salve Salam Jinsu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Antotrek Salam Jinsu Selamat malam teman teman semuanya Semoga dimanapun kalian berada Selalu dalam keadaan sehat Amin Pada video kali ini saya ingin membahas Sejarah di KSP Karasakti Terutama tentang Guru besar kita Bapak Raden Totong Gimdarto Ini ada Beberapa foto yang mungkin Teman teman juga sering melihatnya Yaitu waktu guru besar Memakai sakral putih Guru besar Memakai Sakral hitam Sabuk merah Dan guru besar memakai Sabuk putih Teman teman mungkin sering melihat Foto foto ini Ada dari teman teman yang belum tahu Kenapa guru besar memakai sakral putih Kenapa guru besar memakai sabuk merah Dan sabuk putih dari guru besar Yang pertama saya ingin mengulas tentang sakral putih yang dipakai guru besar Sebenarnya saya juga penasaran Waktu itu Tetapi saya juga cuma bertanya-tanya dalam hati saja Kenapa guru besar memakai sakral putih Tapi akhirnya saya mendapat kesempatan Untuk bertanya kepada sesepuh Kenapa guru besar memakai sakral putih Lalu beliau menjawab Seperti ini teman teman Jadi beliau berkata Bahwa memang Dulu waktu foto ini Waktu guru besar memakai sakral putih ini Belum ada sakral hitam Jadi di KSP Kerasakti dulu cuma ada sakral putih Untuk semua Tingkat 1 tingkat 2 juga memakai sakral putih Seperti contoh foto ini Ini adalah foto dari para sesepuh KSP Kerasakti zaman dulu Ini ada tingkat 2 sabuk merah yang memakai sakral putih juga Dan sabuk biru yang memakai sakral putih juga Dan juga ada sabuk hitam Yang memakai sakral putih juga Tentu saja sabuk hitam masih siswa Jadi kesimpulannya begini teman teman Jadi dulu itu memang belum ada sakral hitam Jadi semua warga dan siswa KSP Kerasakti memakai sakral putih Makanya di si foto ini Guru besar memakai sakral putih Seperti itu teman teman Itu menurut kesaksian dari sesepuh Selanjutnya Foto Guru besar memakai sabuk merah Ini mungkin teman teman juga memperhatikan Tapi ya seperti saya Bertanya-tanya dalam hati Kenapa ya guru besar memakai sabuk merah Ini apakah sabuk merah Atau sabuk merah strip emas atau apa Lalu saya tanyakan kepada sesepuh Sebelum kita lanjut teman teman Kita perhatikan dulu teman teman Foto guru besar yang memakai sabuk merah ini Ini pasangan ya Pasangan bawah ya teman teman Kita perhatikan dulu Saya lihat memang disini Sabuknya merah ya teman teman Dan kita lihat lagi Ini adalah sepertinya guru besar ini Foto masih muda ya Masih muda terlihat dari Wajahnya Kita lihat dari wajahnya Masih muda ya Jadi jawaban dari sesepuh Yang saya tanya Jadi guru besar sebelum mempunyai siswa Itu sudah memakai sabuk merah Jadi mungkin foto ini Foto memakai sabuk merah ini Diambil sebelum guru besar Membuka latihan EKSP Kerasakti Untuk umum ya Jadi mungkin guru besar masih Menyempurnakan lagi ya Itu jawaban dari sesepuh Sebelum guru besar mempunyai siswa Guru besar sudah mempunyai Atau guru besar sudah memakai sabuk merah Jadi guru besar memang Memikirkan sabuk apa saja Yang akan diterapkan di EKSP Kerasakti Jadi mulai dari hitam Lalu ada tambahan kuning Biru merah Strip mas dan sabuk guru besar sendiri putih Jadi kesimpulan dari foto Ini guru besar memang Memakai sabuk merah Foto ini mungkin diambil Sebelum guru besar mempunyai siswa EKSP Kerasakti Seperti itu teman-teman Lalu Kita lanjut ke Foto yang memakai Sabuk putih Bercabang Sabuk putih Bercabang ini Di EKSPI Hanya dimiliki oleh guru besar kita Bapak Raden Totong Kim Darto Jadi ini adalah sabuk kupes Sabuk yang dibiliki hanya oleh guru besar kita Bapak Raden Totong Kim Darto Jadi kemarin ada teman-teman yang komen Bahwa teman-teman baru tahu Kalau sabuk guru besar itu berwarna putih Ya ini kan ada fotonya Saya punya fotonya Sebelumnya memang sudah dibahas oleh Mbah Pati Tapi ini mungkin akan saya tambahkan sedikit Ini sabuk kupes berwarna putih Disini kita lihat Guru besar Sedang melakukan ritual Tidak perlu saya jelaskan ritual apa Bersama Bapak Pandit dan Bapak Bambang Sunarja Disini foto ini Dan ada foto duduk Mungkin teman-teman mengira Ini warna hitam putih Padahal breakdown yang dibelakang itu warna merah Jadi memang ini sabuk putih Jadi sabuk dari guru besar IKS Bikrasakti Bapak Raden Totong Kim Darto Ini sabuk putih ya teman-teman Ya saya tidak Belen bicara banyak Karena pengetahuan saya juga terbatas Tentang sabuk guru besar ini Jadi mungkin cukup seperti itu teman-teman Ya mungkin cukup teman-teman Informasi yang biasa saya sampaikan Moga bermanfaat Mohon maaf jika ada salah-salah kata Saya Anto Trek Salam Jinsu Terima kasih telah menonton!